Intro Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi Salam syahdu buat pecinta Tosan Aji di Bumi Nuswantoro ini Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Mantra Sinenker untuk mendapatkan anugerah sebuah pusaka atau mustika dari Kanjeng Ratu Pido atau yang dikenal dengan nama Ratu Pantai Selatan Seseorang menyebut dengan panggilan, Ibu Ratu Kidul atau Kanjeng Ibu Ratu Kidul sebagai bentuk nilai penghormatan Kearifan lokal, budaya terkait spiritual ini, sudah mendarah daging dari saman ke saman Ada pro dan kontra, ada yang meyakini tentu ada yang tidak meyakini terkait keberadaan Kanjeng Ibu Ratu Kidul ini Tentu semua itu syah-syah saja, sebab kembali pada pribadi masing-masing Dalam hasanah budaya Jawa dan Bali, sosok Ratu Kidul memang dihormati dan diyakini sebagai Ratu Pemuasa Alam Lelembut sepanjang pesisir Laut Selatan dan Pemuasa Gaib Samudera Hindia Beragam cerita, mitos, legenda bahkan diungkap mulai dari buku karya tulis, film, sinetron dan berita terkait sang Pemuasa Laut Selatan ini Tak heran menjadi populer bahkan siapapun dengar nama Ratu Kidul pasti mengetahui bahwa beliau Pemuasa Pantai Selatan Sosoknya juga begitu fenomenal, yang digambarkan wujud wanita yang kecantikannya ayur rupawan bagai bidadari dari surga Bahkan diyakini pusaka dan mustika gaib yang memiliki kesaktian yang ampuh dimiliki oleh sang Ratu Pemuasa Pantai Selatan tersebut Tak heran banyak kalangan spiritual dibelain berpuasa, tirakat, bertapa, dan sebagainya Hanya untuk mendapatkan anugerah sebuah pusaka atau mustika agar berguna dan bermanfaat untuk dirinya dalam kehidupannya Gentur lelakune anggayu opo kang dadi kekarepane Tentu butuh kawaruh bukan asal lelaku saja tanpa dasar pengetahuan Dengan mengangkat tema budaya yang terkait kearifan lokal kita akan berbagi kawaruh atau pengetahuan agar mendapat anugerah berupa pusaka yang berbentuk tosan aji yaitu keris, tombak, atau apa yang terbuat dari jenis logam sedang mustika yang berbentuk batu mulia, benda yang membatu, dan lainnya yang terbentuk dari batu jenis alami Dari kesemua itu tentu untuk mendapatkan anugerah bukan hal yang mudah Ada tata cara lelaku khusus yang perlu kita lakukan Sebagai tahap awal harus rajin puasa Gapitwoton setidaknya dilakukan penebusan selama tujuh kali berturut-turut Selesai puasa mempersiapkan sesaji kencono ratu berupa tumpeng tujuh dan perangkat serba tujuh juga membakar wewangian dupa atau kemenyan tujuh aroma juga Setelah semua sesaji dipersiapkan barulah berdoa sesuai keyakinan kita pada sang pencipta agar perantaraan dari Ratu Kidul atau Ratu Pantai Selatan mendapat anugerah pusaka atau mustika yang berjodoh dengan dirinya Bisa juga merapalkan atau menyanyikan tembang kidum Ratu Kidul Setelah riyoyo syukuran tersebut Hendaknya lakukan tirakat merapalkan mantra khusus baik itu di tepi Pantai Selatan atau cukup mengambil air dari Pantai Selatan yang setiap malam ditaruh di hadapan Anda dengan melakukan ritual panyuunan Sebelum lanjut, bagi yang menyukai jangan lupa klik gambar jempolnya atau like yang belum subscribe di klik subscribe-nya bagi yang mengikuti bisa di klik nyalakan gambar loncengnya agar mengetahui tayangan terupdate dari Omah Kris Salatiga Kita lanjut kembali Ada pun apa mantranya? Mantra sinengker ini sengaja tidak ditulis dalam bentuk teks jadi cukup didengar baik-baik bila perlu putar ulang agar bisa menghafal mantranya Mantra sinengker yang didapat dari Mahaguru Grandmaster Kejawen Ada pun mantranya sebagai berikut Mantra ini dibaca berulang kali dalam satu bakaran nyala ini dilakukan rutin setiap tengah malam Jika waktunya tiba, jatuh pulung mendapat anugerah maka akan ditemui beliau sang penguasa Laut Kidul Di situ akan mendapatkan petunjuk atau langsung diberikan sebuah pusaka atau mustika Tentu sopo temen bakal tinemu Hal ini bukan sesuatu yang mudah seperti membalikkan telapak tangan butuh usaha keras dalam lelaku yang satu ini Semua tergantung pada upaya dan usaha kita sendiri Tidak disarankan bagi yang hanya sekedar iseng atau coba-coba saja Mengenai hal budaya kearifan lokal Kejawen ini disinengkerkan sebab lelaku berat dan butuh tekat bulat dan kemauan yang kuat Sebuah kawruh yang hanya ditemukan di channel ini terkait dunia tosan aji dan budaya kearifan lokalnya Ratu Kidul sebagai sosok yang fenomenal di hasanah dunia gaib baik di ranah perdukunan atau berbau mistis walau banyak tokoh spiritual sampai dukun paranormal walau aslinya sekedar membawa simbol membawa nama Ratu Kidul atau Nyiroro Kidul agar terlihat sakti dan terlihat pakar ahli hal gaib di mata orang awam Tetapi itu syah saja sebab ini sudah rahasia umum Jadi mengenai bab keilmuan atau kawruh yang kali ini kita bahas sebagai bentuk menambah wawasan perbendaharaan dalam budaya kearifan lokal Kejawen Ada pun yang hendak menjalani harap dipertimbakan sebab lelaku ini sangat berat dan butuh pemahaman serta bimbingan seseorang yang sudah paripurna dalam keilmuan Kejawen Bersama Oma Keris Salatiga kita sino bareng muri-uri budaya tosan aji dan kearifan lokalnya yang dikupas dari berbagai sudut pandang agar kita lebih mengenal tosan aji serta lebih mencintai pusaka tosan aji yang menjadi warisan budaya dunia tentunya layak kita banggakan keberadaannya Salam budaya tosan aji dan kearifan lokalnya dari Oma Keris Salatiga Rahayu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!